Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buak busungan yang sana Tegak apa khabar kita? Senang benek rasanya hari ini Saya Nuruhidayah dengan bubuhan sekitaran etam Balik lagi ngawani kita di habar Ya kami pola dalam bahasa Kutai Apa aja khabar yang kami pola hari ini? Yuk ha langsung aja etam empati sekitaran etam selengkapnya Mbok busungan yang sana Wah yah nih hasil polahan makanan dah makin banyak macamnya Mulai kerepek, rabok, sangapirik cabai Segalanya dah ada Dengan kawah dibeli sekan oleh-oleh Di lapangan terbang Sultan Aji Muhammad Salehuddin sepinggan balik papan Ada odah pusat berjualan oleh-oleh Hasil polahan pusat kecil menengah UKM Kurang balik papan Jadi di lapangan terbang nih Etam kawan cari atau membeli oleh-oleh sekan etam bawah Odah pusat oleh-oleh ini diketuai oleh orang yang berempu UKM Mawar Merah Terita Urang-orang yang usaha oleh-oleh ini terkumpul di UP2K Mawar Merah Di Kelurahan Manggar kecamatan Balikpapan Timur UKM ini cuma bina keruan pemula maha Tapi rita juga Ngumpuli urang-urang yang diisi usaha tegak tuh Tergabung di UKM Mawar Merah Mun sampai wayah nih ada 20 urangan anggota sidang Hasil polahan anggota UKM Mawar Merah ini Ada sambal adok ketam Amplang Stik buah naga Peyek lele Rabok ketam dan rabok jukutuna Sebenernya Masih banyak lagi segala macam makanan yang kawan dibawa jadi oleh-oleh UKM Mawar Merah dah ada tumatan 5 tahun lalu Mulanya sudah bermasalah dengan promosi Tapi dengan ditulungi leh perusahaan Lalu mendapatkan bantuan wadah berjualan Akhirnya Kawajua usaha sudah bermaju Kawajua meningkatkan penghasilan keruan anggotanya Mereka yang membuat galeri ini Dengan tujuan memasarkan produk-produk UP2K atau UKM di Kelurahan Manggar Bahkan sekecamatan Balikpapan Timur yang baru pemula Kalau yang sudah kapasitas industri seperti pabrik mereka gak mau Karena memang tujuannya untuk mesejahterakan para pemula pelaku UKM Kehendaknya Rita Banyak juga perusahaan yang gak nolongi Sida Bukan Mawar Merah Karena masih banyak orang-orang yang berusaha tegak tuh Yang mesti etam bina Rita yang berempu olahan sambal ladok ketam Ngan hasilnya dah sampai ke luar negeri Dah harap benih Keruan Sida yang berusaha tegaknya selalu semangat Biar usaha etam terus juga kawa berjalan Rita juga masih selalu enggak Mendengarkan keluh kesah Sida Keroan Usaha kecil menengah tuh Saya paling gak suka saat barang mereka sudah habis Harusnya langsung store Mereka bilang aku masih capek Gak ada tenaga kerja Itu sebagai seorang pelaku usaha harus tahan banting ya Kalau memang mereka punya jiwa pengusaha Sebisa mungkin udah ada stok di rumah Jadi saat saya butuh barang mereka udah ready Udah siap seperti itu Biar bisa usaha tuh berkembangan maju Rita nyuruh anggotanya Supaya nekuni molah sebuting polahan maha Kecuali Amun dah banyak utis Baru ngembangkan lagi ke polahan yang lain Usaha Rita ngembangkan UKM Mawar Merah Terus juga diusahakannya Tegak memarahi bubuhan perusahaan Biar enggak nulungi dana Dengan cara dana berkulir Di awal tahun 2019 Karena sebenernya Bubuhan orang yang berusaha tegak tuh Selain bermasalah soal tenaganya Juga bermasalah masalah soal modal Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya